Al-Fatihah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran La yas'amul insanu min du'ailu khair Manusia itu tidak pernah bosan untuk mengharapkan kebaikan dunia Tidak pernah bosan untuk mendapatkan kesenangan dunia Tidak pernah bosan untuk mendapatkan sesuatu yang disukai dari dunia Berharap kesehatannya bertambah Berharap riskinya bertambah Kalau dia sudah punya rumah Berharap rumahnya bertambah Kalau dia punya kendaraan Berharap kendaraannya bertambah Berharap jabatannya naik Akan tetapi manusia Sifatnya menjadi tercelak Menjadi buruk ahlaknya kepada Allah Ketika harapannya itu sirna Ketika harapan itu belum terpenuhi Kata Allah dalam lanjutan ayat tersebut Dan ketika manusia itu ditimpa Diberikan keburukan Sesuatu yang dia tidak disukai dari dunia Diberi sakit Diberi musibah Dikurangi rizkinya Jabatannya turun Maka dia menjadi putus asa dan putus harapan kepada Allah Timbul rasa kecewa kepada Allah Timbul rasa marah kepada Allah Timbul rasa Dalam dirinya Allah telah menghina diriku Timbul rasa Kalau Allah tidak bisa mengatur urusan ambaknya Dan kita semua berlindung Waliaudzubillah Berlindung dari peruatan tetelah ini Kehidupan manusia itu Dari dulu sampai dengan sekarang Isinya sama saja Apa itu? Isinya adalah ujian dari Allah SWT Kata Allah Kami uji manusia itu dengan keburukan Dengan hal yang tidak disukai Dan Allah juga uji manusia dengan kebaikan Dengan hal yang disukai Itu semua karena Bentuknya cobaan Ujian dari Allah Bukan karena Allah kasih dia kebaikan Dia jadi mulia Bukan Atau sebaliknya Dia dikasih keburukan oleh Allah Dia menjadi hina Bukan Dalam Al-Quran Surat Al-Fajr dikatakan Manusia itu kalau dikasih kemuliaan oleh Allah Dikasih nikmat oleh Allah Dia berkata Oh Tuhanku telah memuliakanku Akan tetapi Akan tetapi ketika manusia itu dikeburukan oleh Allah Dikurangi Dikurangi Dia berkata Oh Tuhanku telah menghina diriku Telah menghinakan diriku Apa kata Allah Sekali-kali bukan itu maksud Allah Allah memberikan ujian Dengan kebaikan dan kebukaan Semata-mata untuk menguji kita Agar dengan ujian itu akan terlihat Akan tampak Siapa manusia yang paling sabar dengan ujian dari Allah Siapa manusia yang paling bersyukur dengan ujian dari Allah Siapa manusia yang tetap istiqomah Menjalankan ketaatan kepada Allah Dalam suka dan duka Ma'ashra muslimin Jama'a rahimah kemullah Kehidupan ini Ibarat Roda Terus berputar Kadang ada di atas Kadang di bawah Kadang sakit Ada saatnya sakit Ada saatnya sehat Ada saatnya senang Ada saatnya susah Tidak mungkin manusia itu sehat terus Kalau ada manusia yang ngaku Dia sehat terus Itu pura-pura sehatnya Bohong sehatnya Mungkin dia nutupin dari kita Pasti manusia sakit Kalau ada manusia bilang Aku ini bahagia terus Itu gak mungkin Itu bahagianya pura-pura Karena manusia itu ada Saatnya senang Ada saatnya susah Ma'ashra muslimin Jama'a rahimah kemullah Untuk itu Marilah Kita senantiasa Menerima apa yang Allah berikan kepada kita Hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita Yang pertama Kalau diberikan kelebihan oleh Allah Kalau diberikan kebaikan oleh Allah Ingat itu ujian Itu bukan Tanda orang itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita diberikan Kebaikan oleh Allah Syukuri Tambah Ibadah kita kepada Allah Tambah taat kepada Allah Insya Allah kita akan jadi mulia Sebaliknya Kalau kita diberi ujian Kebaikan Kita tambah Lalai dari Allah Kita tambah Jauh dari Allah Maka itu akan menjadi Kehinaan buat kita Yang kedua Kalau kita di uji Keburkan oleh Allah Ingat itu cobaan Bukan Allah menghina kita Bukan Allah ingin hinakan kita Bukan Kalau kita Bersabar dengan ujian dari Allah Kita Tetap ibadah kepada Allah Bahkan bertambah ibadahnya kepada Allah Maka kita akan menjadi orang yang mulia Sebaliknya Kalau kita Semakin jauh Dari berhalap pada Allah Maka kita akan Semakin hina Di sisi Allah dan sisi manusia Mudah-mudahan Ujian hidup Baik itu buruk Atau baik Kita senantiasa Bisa kita Tambah rasa ibadah kita kepada Allah Tidak berubah Taat kita kepada Allah Dan semoga kita Termasuk orang-orang yang sabar Orang-orang yang syukur Menerima segala ujian dari Allah Amin Amin Ya Rabbala Alamin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.